Rembuk stantik Pempetendari tahun 2022 ini saya katakan dibuka secara resmi. Kabupaten Dairi pada hari ini Rabu 13 Juli 2022 telah melaksanakan salah satu dari delapan aksi konvergensi yaitu aksi tiga yaitu rembuk stanting Kabupaten Dairi yang dihadiri oleh Bapak Bupati bersama dengan Bapak Kapolres, Dandim, dan Forkopimda. Pencegahan dan bulan stanting tidak bisa dilakukan oleh satu sektor saja. Itu harus dilakukan secara bersama-sama. Anak stanting bukan hanya berganggu pertumbuhan fisiknya, misalnya pendek atau bergir, tetapi akan sangat mempengaruhi atau mengganggu perkembangan kota yang mana akan langsung berpengaruh pada kemampuan dan prestasi sekolah. Selanjutnya setelah itu, ya produktivitas dan kreativitasnya di tengah-tengah masyarakat. Penanggulan stanting sepanjang ini kita tahu membutuhkan intervensi visi yang terpadu, intervensi visi spesifik, dan visi sensitif. Dan secara khusus pada ibu, hampir dan balita seribu hari pertama dalam hidupannya. Dan itu harus dimulai dari diri kita sendiri, dari keluarga sebagai bagian kecil, dari masyarakat. Buk Stanting Kabupaten Dairi ini adalah merupakan suatu upaya memastikan bahwa seluruh OPD yang terkait sektor non-pemerintah mendeklarasikan komitmennya, dukungannya dalam penurunan stanting Kabupaten Dairi. Saya dari Ketua DPD-PPNI Kabupaten Dairi sangat mendukung lembut stanting ini. Karena untuk mencegah stanting kita harus memulai dari sejak dini. Kita berkomitmen agar stanting, masalah stanting di kedepan harinya itu tidak kita temukan lagi karena mereka adalah anak-anak bangsa. PPNI akan bekerja keras untuk melaksanakan pendekatan kepada masyarakat, terutama keluarga-keluarga yang bermasalah, sehingga masalah stanting ini kedepan tidak muncul lagi. Itu yang kami akan upayakan semaksimal mungkin sebagai komitmen kami dari PPNI Kabupaten Dairi. Kami sangat mengapresiasi pemerintahan Kabupaten Dairi yang sudah melaksanakan remuk stanting pada hari ini. Dari kita pendamping desa, untuk tahun 2021 kita sudah mendampingi 161 desa untuk menggunakan dana desa untuk penurunan stanting. Dan berita bagusnya, di 161 desa ini penggunaan dana desa untuk stunting tahun 2022 ini sebesar 9 miliar rupiah. Dengan dimasukkannya di anggaran dana desa untuk penurunan stanting ini, mudah-mudahan di tahun 2024 nanti sesuai dengan harapan presiden kita, angka stunting di Kabupaten Dairi sebesar 14 persen. Kami dari Organisasi Ikatan Bidan Indonesia Kabupaten Dairi tetap mendukung program pemerintah untuk percepatan penurunan stanting di Kabupaten Dairi. Ini salah satunya langkah-langkah yang akan kami lakukan yaitu menggerakkan seluruh bidan di Kabupaten Dairi untuk tetap berupaya memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat Kabupaten Dairi. Khususnya daerah Locustante.